BMKG mengatakan peralihan musim hujan ke musim kemarau tahun ini akan terjadi lebih cepat. Sebagai antisipasi terjadinya kebakaran hutan, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Provinsi Jambi menggelar workshop perlindungan pengelolaan lahan gambut. Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi menggelar workshop aksi perlindungan gambut berkelanjutan. Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Jambi ini diharapkan dapat mengantisipasi kebakaran yang akan terjadi. Meski tiga tahun terakhir, Provinsi Jambi sudah tidak mengalami kebakaran hutan dan lahan. Namun antisipasi tahun ini terus dilakukan, mengingat peralihan El Nina ke El Nino di tahun 2023 ini lebih cepat terjadi. 2023 ini kita berharap memang Jambi tetap stabil, tidak ada hutan yang terbakar. Nah, semua kita sekiranya dari mulai Tua Desa, Camat, Danramil, Mabinsa, Kaposek semua, di lapangan harus memang siaga. Jangan sampai ada hotspot yang banyak. Dari sosialisasi ini, ada tiga fokus tiga kabupaten Provinsi Jambi yang masih menjadi perhatian langganan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Moro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Untuk itu, sosialisasi ini diharapkan dapat membangun sinergitas secara kolektif untuk semua stakeholder di Provinsi Jambi agar karhutlah dapat terkendali. Lalu hujan, baru bisa badam. Semua sumber daya kita curahkan, Provinsi maupun Dandrem, TNI, Kori, tidak sanggup. Akhirnya hujanlah yang bisa menghentikan kebakaran lahan gambut. Nah, maka kita memang sangat fokus bicara tentang ancaman kebakaran lahan gambut yang berpotensi terjadi di 2023 ini. Nah, berharap sebenarnya workshop ini bisa membangun sinergisitas. Apa-apa yang bisa kita lakukan secara kolektif, secara bersinergi, dalam rangka mencegah, dan tentu berharap bisa meminimalisir dampak dari kebakaran lahan gambut itu sendiri. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih.